jadi dia bersifat tidak mau mengikuti tapi dialah yang harus diikuti itulah burung yang salah satu burung yang katurangan untuk burung terucukan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami Aina Bedfarm channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran tapi seperti biasa bagi teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami tulis bisa memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama kecamannya seluruh Nusantara oke teman-teman di pertemuan kali ini Aina Bedfarm akan membahas ciri-ciri burung yang katurangan teman-teman di dunia perburungan itu ada istilah katurangan ya teman-teman ini ada 4 burung yang akan saya bahas tapi untuk ciri-ciri burung yang katurangan sementara saya bahas untuk burung terucukan terlebih dahulu teman-teman yaitu ada burung murai, burung kacer, burung teledekan juga burung terucukan teman-teman kalau untuk ciri-ciri burung kacer, murai juga teledekan untuk ciri-cirinya bisa dilihat di video selanjutnya ya teman-teman sekarang saya akan membahas ciri-ciri burung katurangan untuk burung terucukan terlebih dahulu supaya waktunya tidak terlalu panjang ya teman-teman di dunia perburungan itu ada istilah kasta kasta itu berasal dari bahasa portugis ya teman-teman dalam kamus bahasa indonesia itu bisa diartikan golongan atau tingkatan ya teman-teman juga bisa dikatakan jagreg atau dalam bahasa indonesianya itu bentuk badan ya teman-teman inilah kasta sebetulnya katurangan menurut orang-orang jawa kuno itu terpecah hanya menjadi tiga golongan ya teman-teman yaitu keris, kuda, dan burung perkutut akan tetapi dalam perkembangan zaman itu melebar ke burung-burung yang lain teman-teman itu berdasarkan ilmu titen itu dalam bahasa jawa teman-teman termasuk ke burung murai, kacer, teledekan juga burung terucukan ya teman-teman burung-burung yang lain juga termasuk dalam kategori tersebut karena ilmu titen ini melebar ke burung-burung yang lain seperti halnya burung-burung fighter teman-teman yang mempunyai wilayah teritorial jika salah satu burung kacer atau burung murai batu itu berada di wilayah tertinggi itulah burung yang menguasai wilayah teritorial konon burung ini mempunyai kelebihan dalam bersuara juga bermental lebih baik teman-teman karena dalam satu bukit itu mempunyai satu pasang burung yang selalu menang dalam pertarungan sehingga burung tersebut dipercaya punya mental pertarung yang luar biasa inilah kasta di dalam dunia perburungan teman-teman karena burung murai kacer juga burung teledekan itu salah satu burung yang fighter bukan semi fighter jadi salah satu atau pasangan burung tersebut yang ada di wilayah tertinggi itulah sang penguasa teritorial itulah yang dinamakan kasta nah untuk ciri-cirinya untuk burung murai kacer juga burung teledekan itu akan kami kupas di video selanjutnya ya teman-teman nah bagaimana dengan burung terucukan yang bukan salah satu burung yang fighter melainkan semi fighter juga bukan hidup di wilayah teritorial mereka hanya hidup berpasang-pasangan juga tidak hidup berkoloni teman-teman adakah burung terucukan yang kanturangan? jawabannya adalah ada teman-teman walaupun burung terucukan tidak hidup berkoloni maupun tidak hidup di wilayah teritorial tapi mereka hidup di komando teman-teman ini menurut ilmu titen ya teman-teman ini dalam bahasa Jawa jadi ada salah satu burung yang bertugas mengomando di wilayah yang banyak terucukannya tersebut nah inilah burung inilah yang biasanya dicari karena burung tersebut biasanya bermental baik bersuara bagus juga sangat pemberani teman-teman karena burung tersebut sebagai pengomando ya teman-teman inilah yang disebut burung yang katurangan dalam kamus bahasa Jawa teman-teman nah bagaimana untuk ciri-ciri burung yang katurangan untuk burung terucukan nah itu ada 13 kategori teman-teman yang pertama dia akan ropel paling awal di pagi hari teman-teman yang biasa yang lain jam 4 biasanya dia jam 3 itu sudah ropel duluan yang lain biasa jam 5 dia jam 4 sudah ropel teman-teman jadi dia ropelnya paling awal dan yang kedua jika dia ropel itu diikuti yang lain teman-teman jadi begini teman-teman seandai kata burung tersebut sudah kena di tangan manusia walaupun dia dimasterkan itu tidak akan masuk bahkan justru dia diikuti yang lain teman-teman jadi suaranya dia itu diikuti burung-burung yang lain jadi dia semaunya dia untuk ropel dia karena memang dia sudah punya basic yang namanya katurangan itu teman-teman jadi dia bersifat tidak mau mengikuti tapi dialah yang harus diikuti itulah burung yang salah satu burung yang katurangan untuk burung terucukan ini dan yang ketiga sekarang dilihat dari ciri daripada tubuhnya teman-teman nah ciri daripada tubuhnya itu mempunyai ekor yang lebih panjang daripada yang lain walaupun beda setengah sentimeter teman-teman akan tetapi dia lebih panjang ekornya teman-teman inilah ciri-ciri burung yang katurangan untuk burung terucukan dan yang keempat untuk di bagian leher itu biasanya lebih mengecil sampai ke batas kepala teman-teman ini untuk bagian lehernya dan yang kelima itu kepalanya itu lebih kecil tapi berjambun lebih tinggi teman-teman dan yang selanjutnya yaitu yang keenam dia mempunyai ciri-ciri berekor panjang tapi dia sering mengipas ekornya teman-teman jadi dia ekornya walaupun dia panjang tapi dia sering mengipas seperti ini ini menurut ilmu titen ya teman-teman dan yang ke tujuh itu mempunyai kaki lebih pendek tapi kakinya lebih besar teman-teman dia mempunyai kaki yang lebih pendek tapi cengkeramannya dengan batang daripada tulangnya itu lebih besar daripada terucukan yang lain tapi lebih pendek dan yang selanjutnya yaitu yang ke delapan dia mempunyai bodi yang lebih panjang walaupun dia berbodi kecil tidak harus besar untuk ciri-ciri burung yang katurangan walaupun berbodi kecil tapi dia mempunyai bodi yang lebih panjang dan menjambul tinggi teman-teman dan yang selanjutnya yaitu yang ke sembilan ya teman-teman dia mempunyai ropel yang lebih speed jadi ropelnya itu lebih rapat dan lebih keras teman-teman itu yang ke sembilan sekarang yang ke sepuluh teman-teman jika dia bertemu musuh atau kita tempel dengan yang lain itu dia langsung melawan dengan bodi yang tegak teman-teman walaupun dia segiras apapun dia mempunyai mental yang bagus teman-teman dia akan segera merespon atau melawan dengan bodi yang tegak dan yang selanjutnya yaitu yang ke sebelas teman-teman jika dia bertemu lawan selain dia berdiri tegak matanya akan melotot tajam teman-teman walaupun dia tidak bunyi walaupun dia tidak meropel maupun mengklik dan sebagainya tapi dia melotot lebih tajam karena dia memang berkaki pendek sehingga dia akan terlihat lebih tegak jika berdiri bertemu musuh teman-teman itu yang ke sebelas dan yang selanjutnya yaitu yang ke dua belas dia mempunyai mata yang lebih besar teman-teman dan lebih hitam pekat makanya dia jika dia bertemu musuh dia akan terlihat melotot dan pada dasarnya itu memang matanya lebih besar dan terlihat lebih garang ya teman-teman nah ini untuk jenis matanya dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir yang ke tiga belas teman-teman dia akan teropel di sore hari pada saatnya dia mau mapan atau mau tidur teman-teman mau istirahat ya jika biasanya jam setengah enam atau jam enam kurang seperempat jika di wilayah area jawa tengah itu sudah mulai gelap ya teman-teman itu biasanya dia akan ropel panjang seolah-olah dia mengomando yang lain jadi kalau mau maghrib dia biasanya ropel panjang banget teman-teman seolah-olah dia mengomando nah itulah tiga belas ciri-ciri burung terucukan yang katurangan ada pun ciri-ciri yang lain itu mungkin kami belum mengetahui ya teman-teman mungkin keterbatasan ilmu kami yang sangat minim tapi dengan adanya ciri-ciri tersebut semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memilih burung terucukan seperti apa yang kita pilih nantinya untuk dijadikan gacau maupun peliharaan harian teman-teman nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat buat kecomannya seluruh nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh